Hello Parents! Salah satu permasalahan yang cukup sering dihadapi orang tua adalah kesulitan saat menidurkan bayi. Tak jarang hal ini apabila tidak dapat diatasi dengan baik, dapat merusak pola tidur dan membuat tidur si kecil menjadi kurang berkualitas. Padahal, tidur yang berkualitas sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Bayi yang sulit tidur ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kebiasaan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jika parents ingin bayi cepat tidur, ada sejumlah kebiasaan yang perlu parents hindari. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Tidak mempunyai rutinitas tidur Rutinitas tidur merupakan salah satu hal yang dapat membentuk pola tidur si kecil. Adanya rutinitas tidur ini dapat membantu bayi untuk memahami jika ada waktu di mana ia harus tidur. Sediakanlah waktu beberapa saat sebelum waktu tidur si kecil, seperti untuk membacakan cerita, meredupkan lampu kamar, mencuci tangan dan kaki, dan lain-lain. Anak yang dikenalkan pada rutinitas sebelum tidur lebih mudah untuk tertidur di malam hari. 2. Mengabaikan Tanda Mengantuk Dari Bayi Sama seperti orang dewasa, saat ia mengantuk, maka bayi akan memberikan sejumlah tanda berupa gerakan tubuh atau perubahan ekspresi. Umumnya, saat bayi mengantuk, maka bayi akan menunjukkan tanda seperti menguncak-uncak matanya, menguap, dan tampak lebih rewel daripada sebelumnya. Jika bayi menunjukkan tanda tersebut, segera bantu bayi untuk dapat tertidur, dan jangan mengabaikan respon alami dari si kecil tersebut, sebab kebiasaan mengabaikan tanda mengantuk dari si kecil dapat membuat bayi lebih sulit untuk tertidur. 3. Membiarkan Bayi Bermain Hingga Larut Malam Perlu parent sadari, jika waktu tidur bayi sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang tuanya. Ada beberapa orang tua yang membiarkan bayi bermain hingga larut malam. Akibatnya, bayi menjadi terbiasa untuk tidur lebih larut dan membuat pola tidurnya menjadi berantakan. Meski bayi mempunyai rasa kantuk sendiri, namun parents tetap perlu memberikan stimulasi dan pengertian pada bayi agar ia memahami bahwa ini adalah waktunya untuk tidur. 4. Membiarkan Bayi Tidur Dimana Saja Saat bayi tidak sengaja tertidur di strolernya, di sofa atau di tempat lainnya, maka hindari kebiasaan membiarkan bayi tidur terlalu lama di tempat tersebut. Jika ada kesempatan, sebaiknya segera pindahkan bayi ke tempat tidurnya, sebab hal tersebut jika dibiarkan dan dibiasakan dapat membuat kualitas tidur bayi menjadi menurun. Akibatnya, bayi malah lebih sulit untuk tidur kembali dan tidur di tempat tidurnya sendiri. 5. Langsung Menggendong Saat Terbangun Terkadang, bayi bisa saja kaget dan tiba-tiba menangis saat sedang tidur. Tentu hal tersebut membuat kita menjadi khawatir dan tak sabar untuk segera menggendongnya. Namun sebaiknya tunggulah sebentar dan jangan langsung bergerak, bersuara, atau menyalakan lampu kamar. Hal tersebut dapat membantu bayi untuk belajar menenangkan dirinya sendiri. Namun apabila tangisan bayi semakin keras, segera hampiri dan gendong si kecil untuk menenangkannya kembali. Nah itu dia parents, beberapa kebiasaan yang perlu parents hindari jika ingin bayi cepat tidur. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.